Halo Magenter, selamat datang kembali di channel Magenta Inspirasi. Ikan Moli Balon yang imut ini sangat dibinati oleh pecinta ikan hias, karena perut gendutnya yang mengemaskan dan coraknya yang beraneka ragam. Meskipun ikan ini tidak terlalu rewel dengan tempat hidup ataupun perawatannya, namun ikan ini bisa membingungkan jika kita memang masih pemula. Kalau sampai mati, kasihan sekali bukan? Lalu bagaimana sih perawatan ikan Moli Balon? Kalian penasaran? Simak video ini hingga akhir untuk menemukan jawabannya. Berikut ini bagaimana perawatan ikan Moli Balon ciri-ciri dan makanannya. Ikan Moli Balon sebenarnya sangat mudah dirawat, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses pertumbuhannya agar ikan ini dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal, serta berkembang biak secara bagus juga. Dalam perawatan ikan Moli Balon, faktor yang paling sering disinggung adalah tempat perawatannya, kualitas air di dalamnya, serta kualitas dan keteraturan pemberian pakan. Jika faktor-faktor ini dipenuhi dengan baik, maka bukan tidak mungkin ikan Moli kita berharga sangat mahal. Mari langsung kita simak saja ya caranya dan juga penjelasannya yang lebih detail. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Untuk ciri-cirikan balon, ya yang bentuknya seperti balon yang bulat untuk ciri-cirinya. Kalau oranye ya berarti yang Moli oranye, kalau marbel itu yang warnanya putih ada bintik-bintik hitamnya, itu Moli marbel. Untuk Moli black yang bentuknya bulat, warnanya hitam pekat, hitam semuanya, tidak ada campurannya, itu Moli black, balon Moli black. Sesuai dengan namanya, ikan jenis ini magenters memiliki perut buncit dan ukurannya cukup besar, seperti balon. Untuk warnanya sangat beragam, mulai dari yang warnanya kuning, coklat, hingga belang-belang. Yang terkenal adalah ikan Moli balon berwarna orange, sekilas mirip ikan gupi ya. Ikan ini banyak sekali diminati oleh penghobi ikan hias. Tidak cuma karena bentuk tubuhnya yang lucu dan warnanya yang menarik, namun karena perawatannya yang mudah dan perilakunya yang damai. Ya, ikan Moli adalah ikan yang sangat damai. Jika ikan ini dimasukkan dalam kolam dengan ikan yang lainnya, bahan dari jenis dan lainnya, seperti pleti atau gupi, maka ikan ini akan tenang-tenang saja. Untuk jenis-jenisnya ada White Balon Moli, Black Lirithail Balon Moli, Black Mold, Lirithail Balon Moli, Red Dalmation Balon Moli, Golden Black Moli, dan lain sebagainya. Perbedaan, jenis-jenis ikan Moli balon ini terletak pada warnanya, sedangkan tubuhnya sendiri tetap sama dengan perut gendut sebagai ciri khasnya. Namun Magentars, Lirithail Balon Moli sedikit berbeda ya, meskipun punya ciri khas perut gendut juga, tapi ekornya juga berbentuk lira yang panjang. Lebih cantik dari ekor ikan Moli Balon yang lainnya. Ada banyak sekali untuk jenis Moli Balon, ada Moli Balon Oren, ada Moli Balon Sunkis, ada Moli Balon Marble, ada Moli Balon Hitam. Itu yang saya tahu. Untuk ciri-cirinya yang Moli Oren ya berwarna oren, tapi kalau yang Moli Oren Sunkis itu hampir sama sebenarnya, cuma bedanya antara warna pekat dan biasa. Sebelum memelihara ikan Moli, kita harus menyiapkan sekitar 2 kolam, yaitu kolam pemijahan dan kolam untuk pembesaran. Kita juga harus selalu menjaga kondisi air kolam, menjaga kebersihan, pH dan suhunya juga. Selain itu, jangan lupa untuk menyiapkan tanaman air di dalam kolam seperti enceng gondok. Tanaman air ini berfungsi untuk meletakkan anakan atau burayak Moli ketika telah lahir nanti. Kolam ikan Moli bisa digunakan dengan tanah, terpal maupun semen. Bahkan karena ukurannya yang kecil, ikan ini juga bisa lo dibedidayakan di akarium ataupun ember. Yang penting, situasi sekitar kolam atau akarium tidak boleh ramai karena ikan Moli suka ketenangan. Jika ramai, nanti ikan Moli bisa stres. Sebenarnya magentors ikan ini adalah ikan yang damai sehingga bisa dicampur dengan ikan lainnya dan tidak akan berperilaku agresif terhadap ikan lain. Namun, untuk dibedidayakan alangkah baiknya jika ikan Moli diletakkan dalam kolam yang terpisah dengan jenis-jenis lainnya. Jadi, ikan Moli balon harus dipisahkan dengan ikan Moli golden black. Misalnya, hal ini dilakukan untuk memudahkan masa panen sortir dan penjualan nantinya. Untuk Moli balon, kalau bisa disendirikan semuanya, jangan dicampur nanti agar gennya atau keturunannya tidak berubah. Yang inti dari Moli balon kan untuk memperkuat gennya. Nanti kalau dicampur-campur, warnanya sudah tidak bagus. Seperti gupi itu kan, kalau dicampur dengan yang lain kan hasilnya jelek. Jadi, surtiran atau cendolan biasanya. Kualitasnya sudah tidak bagus lagi. Dan harganya juga lebih murah. Ikan Moli balon magenters berhubungan erat dengan ikan gupi dan dapat dirawat dalam banyak cara yang sama. Di alam liar, masing-masing spesies ditemukan dalam berbagai biotope yang berbeda. Namun, sebagian besar habitatnya menempati lingkungan yang memiliki aliran air yang bergerak lambat dan suhu yang hangat. Kondisi air yang ideal untuk menjaga semua jenis spesies ikan Moli sekitar pH 7,5-8,0, 15-30 derajat DH, dan 25-27 derajat Celcius atau 77-82 Fahrenheit. Mereka menerima berbagai variasi kondisi dan suhu air jauh lebih rendah. Tetapi mereka tampaknya melakukan yang terbaik dalam kondisi tersebut. Karena penjagaan kualitas air habitat Moli sangat penting, maka diancurkan untuk mengganti air dalam media ikan Moli secara teratur. Tetapi magenters mereka tampaknya melakukan yang terbaik dalam kondisi tersebut. Karena penjagaan kualitas air habitat Moli sangat penting, maka diancurkan untuk mengganti air dalam media ikan Moli secara teratur. Mengganti sekitar 20% air setiap minggu dan mencoba untuk menjaga kualitas air sebaik mungkin. Populasi liar dari Moli jarang ditemukan di air payau. Ada daerah di mana ikan Moli telah diperkenalkan pada air payau dan bahkan air laut dan bisa berkembang biak. Maka direkomendasikan untuk menambahkan garam ke air dalam akwarium yang berisi Moli. Dan meskipun ini bisa jadi tidak diperlukan, penggaraman akan memiliki beberapa manfaat ya. Salah satunya adalah bahwa garam mengurangi toksisitas nitrat dan juga nitrit. Keuntungan lainnya bahwa banyak penyakit akwarium air tawar dan parasit tidak mentolerir garam. Dan tidak akan menginfeksi ikanmu jika ada garam di dalam air. Jika kita menggunakan garam laut juga mengandung garam yang meningkatkan kekerasan air dan nilai pH. Kita dapat membuat air lebih cocok untuk Moli jika kita bertempat tinggal di daerah di mana air sedikit terlalu tawar atau asam. Hal ini ditujukan untuk membuat Moli berkembang biak dan tumbuh besar dengan baik. Karena Moli telah mendapat lingkungan yang mereka inginkan. Untuk perawatan Moli Balon sendiri ini sangat mudah sekali. Tidak memerlukan perawatan yang khusus atau ekstra. Cukup kita kasih wadah atau tempat kolam itu kita kasih makan dua kali dalam sehari pagi dan sore. Kita biarkan saja. Yang penting nanti ketika air sudah terlalu warnanya sudah wijau itu baru kita ganti. Jadi tidak mengguntah ganti, tidak guntah ganti seperti ikan lainnya. Ikan Moli Balon Magentars adalah ikan yang bersifat omnivora atau pemakan segala. Jadi ikan ini dapat memakan baik tumbuhan maupun hewan. Selain itu makanan yang diberikan pun dapat berupa makanan alami atau buatan. Jadi banyak sekali ya pilihan makanan untuk ikan Moli Balon ini. Sebaiknya ikan Moli jangan diberi makan makanan buatan saja. Akan lebih baik jika dicampur pakan alami. Atau justru malah diberi pakan alami saja tanpa pakan buatan sama sekali. Selain lebih murah, pakan alami juga biasa lho. Lebih bernutrisi dan bermanfaat bagi tumbuh kembang si ikan imut ini. Jangan lupa juga ya. Selalu memberikan jenis pakan yang bernutrisi untuk ikan Moli. Kita juga harus memperhatikan dosis dan waktu pemberian pakan agar ikan Moli dapat tumbuh dengan maksimal. Untuk peternak ikan Moli sebenarnya pakan alami lebih menguntungkan karena harganya yang lebih terjangkau dari pakan buatan dan nutrisi yang tidak kalah. Sehingga pakan yang terbaik untuk ikan Moli adalah cacing sutra karena nutrisinya yang lengkap, harganya yang terjangkau dan manfaatnya yang segudang. Cacing sutra ini bahkan dapat dibedidayakan sendiri dengan mudah untuk semakin menekan biaya pakan ikan Moli. Cacing sutra hidup juga sangat disukai oleh ikan Moli sehingga dapat memperbaiki nafsu makan mereka. Tak hanya itu, cacing ini pun sangat mudah untuk dicerna. Dengan memakan cacing sutra, ikan Moli akan menjadi lebih sehat, lebih cepat besar, dan warnanya pun muncul dengan lebih cerah. Dengan pakan yang bermutu dan sangat terjangkau seperti cacing sutra Magenters, maka keuntungan yang dihasilkan dalam memperdayakan ikan Moli akan berlipat ganda dan melimpa juga tentunya. Nah Magenters, bagaimana nih? Lucu sekali bukan ikan Moli balon ini? Yakin tidak mau memelihara mereka? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari membangun Magenta Inspirasi dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.